Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, apa kabar pemirsa UGTV dan juga pecinta ruang sekolah semoga pada kesempatan sore hari ini semuanya sehat dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasa dan juga tetap semangat pemirsa UGTV pada kesempatan ruang sekolah kali ini tentunya kita secara khusus ya atau ruang sekolah eksklusif karena kenapa? karena kita pada hari ini kedatangan tamu yang tentunya sangat luar biasa ya dan juga tema yang kita pilih adalah tema yang saat ini menjadi tema hari pendidikan nasional yaitu bergerak bersama lanjutkan Merdeka Belajar tentunya tema yang menjadi tema besar perayaan hari pendidikan nasional yang setiap tanggal 2 Mei kita lakukan menjadi inspirasi buat kita semua insan pendidikan untuk terus bergerak dan juga mewujudkan sistem pendidikan nasional Indonesia menuju ke generasi emas tahun 2045 pada kesempatan ruang sekolah kali ini dua narasumber yang luar biasa yang hadir secara khusus di studio yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Didin Mukodim M.M beliau adalah Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama Universitas Gunadharma kita sapa dulu untuk Prof. Didin apa kabar Prof? Alhamdulillah kabar baik Pak Edi sehat selalu Prof ya? sehat dan bahagia Alhamdulillah dan tentu ini menjadi inspirasi buat kita semua ya Prof. Didin selalu sehat dan bahagia narasumber yang kedua adalah Ibu Ernie Mawarni MPD beliau adalah Kepala Subkelompok Kurikulum dan Penilaian SMK Kursus dan Pelatihan Dignas DKI Jakarta apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Pak sehat selalu ya? selalu sibuk ini Ibu ya? selalu Pak baik baik Pemirsa Yudh TV kedua narasumber tentunya akan mencoba membahas mengenai tema yang luar biasa ya bergerak bersama lanjutkan Merdeka Belajar namun sebelum kita berdiskusi bersama terkait dengan tema yang populer tema yang yang oke lah ya untuk bisa kita jadikan diskusi pada hari ini kita saksikan terlebih dahulu persembahan dari Akademik Ben dengan rayuan pulau kelapa berikut ini tanah airku indonesia negar elok amat ku cinta Tanah tumpah darahku yang mulia Yang ku puja sepanjang masa Tanah airku aman dan makmur Pulau kelapa yang amat subur Pulau melatih pujaan bangsa Sejak dulu kalah Melambai-lambai Miur di pantai Berbisik-bisik Raja Klana Memucap pulau Dan indah bermain Tanah airku Indonesia Tanah airku aman dan makmur Pulau kelapa yang amat subur Pulau melatih pujaan bangsa Sejak dulu kalah Melambai-lambai Miur di pantai Berbisik-bisik Berbisik-bisik Raja Klana Tanah memucap pulau Memucap pulau Dan indah bermain Tanah airku Indonesia Melambai-lambai Nyiur di pantai Berbisik-bisik Raja Klana Raja Klana Indonesia 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 Bermai-lambai Dan suatu bangsa Karena melalui pendidikan Generasi muda Indonesia Dapat pengembangkan potensi Mereka sepenuhnya Memperoleh keterampilan Dan pengetahuan Yang diperlukan Untuk dapat bersaing Di tingkat global Serta menjadi warga negara Yang bertanggung jawab Dan berbudaya Merdeka belajar telah menjadi gagasan Yang semakin diterima Dalam konteks pendidikan Di Indonesia Ini adalah konsep yang menekankan Pentingnya memberikan kebebasan Kepada siswa Untuk mengelola Pembelajaran mereka sendiri Sesuai dengan minat Bakat Dan kebutuhan mereka Merdeka belajar Mendorong pembelajaran Yang lebih aktif Kreatif Dan berorientasi Kepada pengalaman Yang pada gilirannya Memungkinkan siswa Untuk mencapai potensi Terbaik mereka Ini adalah salah satu Kutipan dari Hari pendidikan nasional Yang kita peringati Pada tanggal 2 Mei Tahun 2024 Dan tentunya Sesuai dengan tema Yang ada Barangkali ini Bu Ernie Ataupun Prof Didin Memberikan Memberikan ulasan Terkait dengan tema Yang tentu sangat luar biasa Mungkin kesempatan pertama Kami berikan kepada Prof Didin dulu Silahkan Prof Baik Terima kasih Pak YD Kesempatan yang baik ini Pertama Saya akan memberikan Selamat hari pendidikan nasional Tanggal 2 Mei Tahun 2024 Tentunya sebagai Dunia pendidikan Khususnya di perguruan tinggi Tentunya sangat bangga Kami memiliki Hari pendidikan nasional Oleh sebab itu Tidak lupa bahwa Para pendiri Sudah memikirkan bagaimana Agar pendidikan kita ini Lebih baik dan lebih maju Di masa-masa yang akan datang Dengan adanya Tema tadi Yaitu Maju bersama Melaksanakan Keberanjutan tentang Merdeka Belajar Ini tentunya Tagline yang sangat luar biasa Karena di kampus pun Pak YD Kita terapkan ada yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka Merdeka Belajar Sehingga Para mahasiswa pun Diberikan modal Diberikan tema-tema Berkolaborasi dengan masyarakat Berkolaborasi dengan dunia usaha Dunia industri Sehingga mereka Tidak hanya Secara teoritis Tapi juga secara praktis Bagaimana Mengalami dunia nyata Jadi biasanya Kalau dulu itu Mahasiswa ya hanya kuliah Tapi sekarang dicoba Untuk magang Dulu ada kerja praktek Kelapangan Sekarang juga masih tetap ada Tapi Diberikan bobot Ada SKSnya Sehingga ada pengakuan Kalau dulu Tidak ada pengakuan Sekarang ada pengakuan Sehingga Pada saat dia kembali Kembali ke baku kuliah Maka dia sudah memperoleh Angka kredit berapa Tergantung daripada Berapa lama Dan berapa beban Yang diberikan Kemudian Apabila ini bergerak Bersama-sama Tadi saya maksudkan Bergerak bersama-sama Ada yang namanya Pemerintah Ada masyarakat Ada orang tua Siswa Serta guru Ini kalau saat dia bergerak Bergerak bersama-sama Tentunya Ini akan memaksimalkan Dunia pendidikan Dari berbagai sisi Apalagi negara kini Negara besar Dari Aceh Sama dengan Irian Ini berbagai pulau Bagaimana Menyatukan Dunia pendidikan Yang levelnya Barangkali Barangkali berbeda Ada yang Sekolah yang besar Ada yang elit Ada yang alit Nah ini artinya Kalau saat bergerak bersama-sama Guru juga begitu Ada guru yang dari Jawa Ada yang luar Jawa Apabila berkolaborasi Mudah-mudahan Ini memberikan dampak Yang luar biasa Pada kemudian hari Sekarang sementara itu Baik terima kasih Prof. Didin Mungkin Bu Emi Mungkin bisa menjelaskan Terkait dengan tema Yang kita Pilih Untuk tahun ini Silahkan Terima kasih Pak Edy Sebelumnya Saya ucapkan Selamat hari Pendidikan 2 Mei 2024 Yang sudah kita lewati Namun masih Hangat Sehingga saat ini Kita rasakan Dan Lanjut nanti Dengan ulang tahun DKI Jakarta juga 22 Juni Lanjut juga nanti Dengan hari kemerdekaan Mudah-mudahan ini Langkah awal Untuk semakin Bersemangatnya Khususnya DKI Jakarta Dengan perannya Menuju Kota Global Dan juga Tadi disampaikan Dengan ada tema Bergerak bersama Melanjutkan Melanjutkan Merdeka Belajar Ini kalau kami DKI Jakarta ini Ususnya SMK SMK Merupakan satu Kesempatan baik Dimana Sudah diawali Beberapa tahun lalu Dengan Merdeka Belajar Kemudian sekarang Melanjutkan Dengan konsep Melanjutkan Merdeka Belajar ini Dirasakan bahwa Pendidikan kita itu Tidak Konsepnya putus Tapi berkontinu Karena dengan Program Merdeka Belajar ini Dirasakan sekali Khususnya Kalau SMK ini Dimana Peran Sekolah itu Tidak hanya Memberikan Pembelajaran Teori maupun Praktik saja Internal Sekolah Namun Bekerjasama Berkolaborasi Dengan dunia industri Dunia usaha Kemudian juga Sekarang kita sudah Bekerjasama juga Dengan UMKM Bahkan Langsung dari Dinas PPK UKM Men-support DKI Jakarta Khususnya Untuk SMK Kemudian juga Di Merdeka Belajar ini Sebagai Mata Disampaikan Prof Diding Bahwa Minat Siswa Lebih Terakomodir Kemudian juga Siswa Yang Memang Ingin Bekerja Maupun Mulira usaha Karena SMK itu Konsepnya adalah Lulus Bekerja Melanjutkan Wira usaha Nah Di saat Tiga pilihan ini Menjadi pilihan Siswa Siswi DKI Jakarta Ini merupakan Satu momen Dimana Kontinuitas Yang Dengan bergerak Bersama Dengan konsep Melanjutkan Merdeka Mengajar Merdeka Belajar Baik guru Maupun Stakeholder Yang Terlibat Kemudian Kami Dinas Pendidikan Juga Mensupport Dengan Memfasilitasi Sarana Prasarananya Juga Dengan Pelatihan Guru Juga Kemudian Juga Dengan Konsep Pembelajaran Yang Fokus Pada Peserta Didik Ini Merupakan Satu Arah Yang Menuju Semakin Kepedulian Pemerintah Kepada Dunia Pendidikan Khususnya Siswa Siswi DKI Jakarta Dimana Momen Ini Kami Maksimalkan Dengan Berkolaborasi Dengan Stakeholder Eksternal Tidak Hanya Internal Kami Namun Dengan Dunia Industri Dunia Usaha Dunia Kerja Kemudian Dengan Dinas Dinas Terkait Terima kasih Ibu Dan Pemirsa Merdeka Belajar Ini Bukanlah Usaha Yang Dapat Dilakukan Sendirian Tadi Ibu Sudah Sedikit Menyampaikan Perlu Berkolaborasi Sehingga Kalau Ini Relate Dengan Tema Bergerak Bersama Dimana Ini Menyoroti Pentingnya Kolaborasi Antara Semua Pemanggu Kepentingan Atau Stakeholder Dalam Dunia Pendidikan Termasuk Pemerintah Sekolah Guru Orang tua Dan Masyarakat Luas Hanya Dengan Bersatu Dan Bekerja Sama Kita Dapat Menciptakan Sebuah Lingkuan Pendidikan Yang Mendukung Inklusif Dan Memperdayakan Bagi Semua Anak Indonesia Jadi Kalau Prof. Didin Menyinggung Bahwa Indonesia Memang Unik Dari Mulai Papua Sampai Ke Aceh Persebarannya Sangat Luar Biasa Tentunya Ini Menjadi Satu PR Bersama Bagi Dunia Pendidikan Untuk Dapat Berkolaborasi Dengan Para Stakeholder Yang Ada Nah Terkait Dengan Kolaborasi Ini Mungkin Tadi Sudah Sedikit Menyampaikan Kira-kira Kolaborasi Apa Yang Dimaksudkan Disini Apakah Para Stakeholder Baik Dari Dalam Ataupun Baik Dari Pemerintah Ataupun Dari Pihak Pihak Lain Yang Mungkin Selama Ini Bekerja Sama Dengan Sekolah SMK Terutama Di DKI Jakarta Mungkin Bisa Menjelaskan Itu Karena Memang Ini Terima Kasih Pak Edy Pertanyaannya Karena Memang Kami Di DKI Jakarta Punya Program Inovasi Dimana Goalnya SMK Adalah Bekerja Melanjutkan Wira Usaha Di Saat Bekerja Kami Berkolaborasi Dengan Industri Industri Kemudian Juga Khusususnya Kami Dengan Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kami Sudah Memetakan Kompetensi Kami Yang Ada Di SMK Dengan Kebutuhan Dunia Kerja Yang Sudah Dipetakan Oleh Dinas Tenaga Kerja Ternyata Untuk Tahun 2024 Ini Kami Mendapat Data Kurang Lebih 1.583.000 Sekian Lowongan Pekerjaan Sebenarnya DKI Jakarta Sementara Lulusan Siswa SNK Untuk Tahun 2024 Ini 60.000 Sekian Kalau Dilihat Dari Prosentase Itu Sebenarnya Peluang Kerja Itu Besar Dari Asil Lulusan Kami Dan Disinilah Di awal Dari Pemetaan Ini Kemudian Kami Tahu Bahwa Sebenarnya Ada Kesempatan Siswa Kami Itu Besar Untuk Bekerja Kemudian Juga Permasalahannya Dimana Lagi Ternyata Kenapa Masih Ada Di DKI Jakarta Itu Khususnya SMK Katanya Anak-anak Katanya Penyumbang Pengangguran Terbesar Apa Masalahnya Ternyata Lulusan SMK Itu Memang Sudah Ada Beberapa Siswa Itu Lulusannya Ternyata Belum Usianya Belum Sampai 18 Tahun Sehingga Tidak Belum Bisa Ditampung Ke Dunia Kerja Karena Persyaratan Minimal 18 Tahun Untuk Bekerja Nah Ini Kemudian Kami Dari data Tersebut Kemudian Kami Bedah Lagi Dan Kami Kerjasama Dengan Industri Bahkan Kami Sudah Ada Konsep Pembelajaran Atau Konsep Yang Dengan Konsep Klas Industri Dimana Klas Industri Tersebut Berkolaborasi Dengan Sekolah Kemudian Dengan Industri Kemudian Belajar SOP Sesuai Dengan Industri Sesuai Industri Tersebut Dan Lulus Siswa Langsung Direkrut Jadi Ini Merupakan Satu Solusi Agar Siswa SMK Lulus Bisa Bekerja Kemudian Melanjutkan Melanjutkan Ke perguruan Tinggi Yang M Bekerja Melanjutkan Begitu Melanjutkan Kami Kerjasama Dengan Perguruan Perguruan Tinggi Salah Satunya Dengan Universitas Gunadharma Dan Dengan Perguruan Tinggi Inilah Kami Ingin Lulusan SMK Tidak Lagi Kebingungan Misalnya Ada Minat Anak SMK Itu Tidak Hanya Mau Bekerja Tapi Melanjutkan Karena Mereka Sudah Mungkin Inginnya Kuliah Dulu Baru Bekerja Kemudian Inilah Kami Bekerjasama Dengan Kabus Kampus Perguruan Tinggi Kemudian Juga Wira Usaha Kami Kerjasama Dengan Dinas PPK UKM DKI Jakarta Dan Konsep Kolaborasi Kami Itu Pelatihan Juga Kemudian Juga Diberikan Ruang Kesempatan Siswa-siswi Kami Belajar Bagaimana Berwirausaha Jadi SMK Itu Lulusan Tidak Hanya Jadi Pekerja Tapi Harapan Kami Bisa Juga Jadi Pengusaha Nah Dengan Konsep Bekerja Melanjutkan Wirausaha Ini Kami Sangat Yakin Tidak Bisa Kalau kami Berkollaborasi Dengan Industri Dengan Perguruan Tinggi Dengan UMKM Dan Dinas-dinas Terkait Seperti Dinas Denaga Kerja Kemudian Dengan Pusat-pasar Kerja Sehingga Kami Meling And Match Apa Kebutuhan Industri Kemudian Dengan Kompetensi SMK Yang Ada Sehingga Kami Berharap Next Lulusan SMK Tidak Ada Lagi Istilah Gak Tahu Mau Ngapain Begitu Lulus Belum Tahu Padahal Ini Sudah Ada Wadah Bekerja Melanjutkan Wirausaha Alhamdulillah Terserah Kami Di Tahun 2023 Kemarin Lulusan SMK Tercapai 83,07% Ketercapaian Keterserapan Tamatannya Dan Harapan Kami Tahun Ini Bisa Lebih Baik Lagi Sehingga Lulusan SMK Belum Sambil Masa Tunggu Sudah Terekrut Dan Sudah Bisa Lulus Mau Kemana Seperti Mau Kampus Sudah Tersedia Kemudian Mau Berwirausahanya Sudah Ada Bimbingan Langsung Dari Jak Praner Jakarta Istilahnya Jak Praner Jak Praner Inilah Yang Memimbing Sekolah Berbasis Wilayah Kecamatan Berbasis Wilayah Dan Berbasis Kecamatannya Baik Terima kasih Ibu Ini Luar biasa Bagi Para Siswa SMK Yang Mungkin Melihat Tayangan Ini Dan Juga Para Orang Tua Yang Menyekolahkan Anaknya Di SMK Tentunya Inilah Cerita Dari Ibu Terkait Dengan Bagaimana Peluang Atau Kesiapan Anak-anak SMK Atau Lulusan SMK Yang Tadi Sudah Disampaikan Sudah Berkolaborasi Dengan Para Stakeholder Dunia Industri Dan Dunia Prof. Didin Kalau Tadi Ibu Menyampaikan Bahwa Ada Sebagian Siswa Yang Memang Beringat Untuk Melanjutkan Gunadharma Punya Peluang Yang Yang Sama Dan Atau Peluang Yang Besar Dan Sudah Menyiapkan Berbagai Laboratorium Bahkan Sampai Keteknopak Ya Prof. Itu Merupakan Wadah Yang Kita Sudah Siapkan Untuk Menampung Para Siswa Termasuk SMK Mungkin Prof. Didin Bisa Menjelaskan Terima kasih Kesempatan Yang Baik Ini Tentunya Tadi Sudah Banyak Diteritakan Sama Bu Ernie Bahwa Slogannya SMK Itu BMW Jadi Kalau Seandainya Mau Bekerja Maka Ada Wadahnya Tadi Disampaikan Kemudian Jika Kalau Melanjutkan Gunadharma Ini Setiap Tahun Setiap Tahun Ada Kegiatan Tryout Dan Sisa SMK Itu Dibebaskan Tidak Perlu Lagi Bayar Dan Hasil Tryout Itu Bisa Dipakai Untuk Program Biasiswa Di Gunadharma Dan Bagi Mereka Mereka Yang Beruntung Pun Lewat Jalur Ada KJMU Ini Mencapai Seribu Lebih Guna Darma Dari Pemda DKI Luar Biasa Tidak Semua Program Ini Karena Saratnya A A A A A A A Sehingga Sehingga Yang Sekarang Barangkali Masih Berpikir Tentunya Saya Tawarkan Jangan Sampai Kalian Berhenti Tadi Katanya Sekitar 83% Dari Bu Ernie Mengatakan Bahwa Semuanya Bisa Melanjutkan Bekerja Dan Berwira Sasta Jadi Pecil Yang Menganggur Kemudian Kalau Saandainya Barulah Sasta Guna Dharma Pun Ada Semacam Pelatihan Di Tenopak Tenopak Itu Berbagai Bidak Ilmu Bisa Dilakukan Di Sana Hanya Lokasinya Kebetulan Ada Di Cianjur Deni Denopak Sedangkan Yang Di kampus Ini Ini Juga Banyak Sekali Yang Magang Di Lab Komputer Kemudian Ada Di Lab Yang Lainnya Mereka Mereka Itu Biasanya Sekitar Satu Bulan Sama Dengan Tiga Bulan Magang Sehingga Mereka Bisa Kerjasama Industri Salah Satu Tempatnya Ada Di Guna Dharma Ini Bisa Dimobilisasi Mereka Mereka Yang Nanti SMK Itu Salah Satu Keunggulannya Dia Punya Serifikasi Punya Keahlian Jadi Apabila Dia Punya Keahlian Tentu Katalah Dia Ada Pariwisata Misalnya Tentang Perhotelan Mereka Itu Ada Sedifikasinya Dan Mereka Itu Bisa Melanjutkan Kejenjang Yang Lebih Tinggi Dimana Guna Dharma Juga Sebenarnya Ada Program Fast Track Tidak Tidak Harus SMA SMK Pun Kalau Memang Ternyata Lolos Reaksinya Karena Ada Kelebihan Satu Dengan Yang Lain Antara SMK Dan SMK Saya Kira Orang Sudah Tahu Bahwa SMK Itu Dengan Keterampilannya Yang Luar Biasa Mereka Masuk Ke Dunia Perganding Itu Penuh Dengan Keterampil Yang Ada Dan Itu Menyesikannya Lebih Mudah Apabila Masuk Ke Dunia Vokasi Kalau Akademi Memang Teori Karena Di SMK Saya Kira Banyakan Prakteknya Daripada Teorinya Kemudian Sedangkan Yang Bekerja Saya Yakin Bahwa Mereka Ada Yang Bekerja Dulu Satu Tahun Habis Itu Dia Melanjutkan Perkuliah Jadi Katanya Malam Hari Bekerja Tapi Tidak Bapak Silahkan Saja Anak Sekalian Yang Mau Bekerja Silahkan Bekerja Kemudian Melanjutkan Lanjutkan Sesuai dengan Cerita-cerita kalian Cerita-cerita orang tua kalian Agar kalian Juga ilmunya Bermanfaat Dan Bisa Berlanjutkan Untuk Pendidikan Yang Lebih Tinggi Terima kasih Prof Nah Prof Kalau Kita Melihat Data Bahwa Lulus Para Atau Siswa SMK Itu Banyak Yang Magang Di UGTV Sebagai Kontributor Terutama Yang SMK Broadcasting Kemudian Di UGTV Nopak Juga Ada Beberapa SMK Yang Lebih Kepada Pertanian Yang Kita Wadahi Jadi Tentunya Mereka Kita Bersama-sama Membantu Menyiapkan Para Siswa SMK Untuk Bisa Melihat Ini Sebetulnya Di Industri Seperti Ini Di Perguruan Tinggi Seperti Ini Terkait Dengan Merdeka Belajar Ini Kan Tidak Hanya Sebuah Slogan Merdeka Belajar Tapi Sudah Benar-benar Sudah Dilaksanakan Ini Di SMK Sendiri Di DKI Jakarta Rata-rata Pelaksanaan Merdeka Belajar Seperti Apa Bu Konsep Merdeka Belajar Itu Kalau Di Sekolah Sekarang Ini Memang Dengan Konsep Diferensiasi Pembelajarannya Dimana Perlakuan Siswa Zaman Dulu Sama Sekarang Itu Akan Berbeda Karena Dilihat Dari Minat Bakatnya Mereka Dimana Mereka Istilahnya Tadi Kalau SMK Kita Ada Yang Ingin Lulus Langsung Bekerja Kemudian Lulus Mau Melanjutkan Dulu Dan Lulus Mau Berwirausaha Atau Diantara Kedua-duanya Atau Bisa Jadi Ketiga-tiganya Pilihan Mereka Inilah Dikatakan Merdeka Belajar Karena Memang Minat Bakatnya Siswa Yang Dirasakan Dan Tidak Lagi Guru Terfokus Pada Satu Materi Jadi Materi Pembelajaran Jadi Bila Seorang Guru Mengajarkan Contoh Bahasa Indonesia Tidak Hanya Fokus Pada Teks Wacana Dan Sebagainya Kalau Dulu Belajar Seperti Itu Tapi Sekarang Lebih Diarahkan Bahasa Indonesia Yang Peruntukannya Untuk Dunia Industri Bahasa Indonesia Yang Kewirausahaan Bahasa Indonesia Yang Konsepnya Perguruan Tiga Ini Jadinya Yang Dinamakan Merdeka Belajar Belajaran Itu Tidak Tidak Fokus Pada Satu Materi Tapi Materi Itu Fokus Pada Peserta Didik Kebutuhan Peserta Didik Jadi Sesuai Dengan Minat Bakatnya Sehingga Memang Begitu Siswa Lulus Dari SMA Pun Bila Dia Ingin Bekerja Itu Udah Ready Udah Siap Kemudian Untuk Melanjutkan Pun Yang Tadi Disampaikan Oleh Prof Diding Bahwa Bila Ada Kesempatan Fast Track Atau Seperti Tadi Memang Alhamdulillah DKI Jakarta Dengan Ada Program KJMU Jadi Hampir Seribu Lebih Siswa DKI Jakarta SMA Maupun SMK Ada Di Universitas Gunadarmai Disini Ini Merupakan Satu Kesempatan Dimana Prof DKI Memberikan Solusi Kepada Masyarakat DKI Jakarta Yang Selama Ini Mungkin Dijadi Momok Juga Bila Untuk Kuliah Itu Dengan Biaya Yang Relatif Tinggi Tapi Mereka Nggak Ini Namun Dibantu Oleh Pemrok DKI Dengan Persyaratan Yang Tadi Minimal Akreditasinya A Kemudian Juga Mera Usaha Pun Juga Begitu Jadi Siswa Siswa Sekarang Itu Ternyata Ya Mungkin Dengan Seiring Teknologi Yang Ada Yang Dengan Adanya Peran TikTok Dan Sebagainya Media Media Sosial Mereka Ternyata Banyak Juga Siswa Siswa Sfk Ternyata Punya Penghasilan Meskipun Dia Masih Sekolah Dan Ini Wira Usahanya Berarti Sudah Mulai Ada Dan Disinilah Di saat Merdeka Belajar Itu Ada Jadi Konsep Belajar Itu Tidak Hanya Fokus Hanya Teori Saja Tapi Memang Dari Peminatan Siswa Juga Itu Bisa Dikembangkan Dan Guru Memberikan Kesempatan Tidak Hanya Pertanyaan A Jawabannya Harus Sesuai Dengan Minatnya Siswa Kemudian Kreativitas Siswa Jadi Memang Kreativitas Siswa Sekarang Itu Lebih Digali Dan Inilah Menurut saya Konsep Merdeka Belajar Itu Jadi Bukan Berarti Merdeka Belajar Belajar Yang Semaunya Saja Yang Sudah Memang Sesuai Dengan Bakat Dan Minat Tapi Memang Yang Sudah Terarah Lebih Terarah Sehingga Lulusan SMK Itu Jelas Dia Mau Arahnya Kemana Gak Lagi Berpikir Mau Ngapain Beberapa Waktu Lalu Kalau Misalnya Kita Tanya Sama Anak Nah Kalian Nulis SMK Mau Kemana Belum Kepikir Bu Nah Itu Kata-kata Belum Kepikir Itu Tapi Dengan Konsep Merdeka Belajar Ini Mereka Sudah Lebih Terarah Saya Mau Apa Saya Besok Mau Melanjutkan Dulu Bu Karena Saya Perlu Dan Sebagainya Inilah Konsep Merdeka Belajar Yang Sesungguhnya Menurut saya Pak Baik Terima kasih Bu Ernie Baik Pemirsa GTV Tentu Ini Menjadi Hal Yang Kemajuan Dari Pendidikan Indonesia Dimana Konsep Merdeka Belajar Memang Menyiapkan Para Siswa Terutama SMK Yang Mau Bekerja Juga Siap Untuk Bekerja Yang Melanjutkan Juga Siap Melanjutkan Demikian Pula Yang Berwirausaha Juga Mereka Sudah Siap Untuk Mengikuti Ataupun Melaksanakan Kegiatan Kegiatan Setelah Mereka Lulus Dari Sekolah Jadi Tidak Ada Lagi Kata Menganggur Ataupun Tidak Tau Mau Ngapain Baik Pemeriksa UGTV Tentunya Dalam Pelaksanaan Merdeka Belajar Banyak Hambatan Ataupun Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh Sekolah Ataupun Dari Dinas Tentunya Ibu Ernie Nanti akan memberikan Gambaran Seperti Apa Hambatannya Dan Apa Solusi Yang Ditawarkan Oleh Dinas Dan Juga Sekolah Sekolah Ketika Ada Hambatan Itu Di Dalam Pelaksanaan Merdeka Belajar Namun Kita Akan Ikuti Satu Tayangan Persembahan Dari Akademik Band Dengan Lagu Ondel Berikut Ini Ya Pemirsa UGTV Masih Bersama Saya Dibriantoro Dari Studio 1 UGTV Untes Gunadharma Dalam Program Ruang Sekolah Dengan Tema Bergerak Bersama Lanjutkan Merdeka Belajar Dan Saya Tidak Sendiri Di Studio Saya Bersama Dengan Prof 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 Dr. Didin Muko DMMM Beliau Adalah Wakil Rektor Empat Bidang Kerjasama Universitas Gunadharma Dan Juga Ibu Ernie Mawarni MPD Beliau Adalah Kepala Sub Kelompok Kurikulum Dan Penilaian SMK Kursus Dan Pelatihan Dignas DKI Jakarta Pada Sekpen Pertama Tadi Kita Sudah Membahas Bagaimana Tema Pendidikan Nasional Itu Ataupun Hari Peringatan Pendidikan Nasional Yang Jatuh Merdeka Belajar Bu Ernie Dan Prof. Didin Sudah Menyampaikan Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Kesiapan Dari Merdeka Belajar Namun Pelaksanaan Merdeka Belajar Tentu Ada Hambatan Hambatan Ataupun Kendala Kendala Yang Dihadapi Oleh Entah Itu Dari Sekolah Guru Dan Barangkali Dinas Menghadapi Kendala Dan Hambatan Terhadap Pelaksanaan Dari Merdeka Belajar Mungkin Bu Ernie Bisa Menjelaskan Bu Selama Ini Ada Kendala Ataupun Hambatan Di Dalam Pelaksanaan Merdeka Belajar Khususnya Di SMK DKI Jakarta Silahkan Bu Terima kasih Pak Edi Kalau Bicara Kendala Pasti Ada Karena Ini Sesuatu Hal Yang Baru Namun Kami Meminimalisirlah Kendala Ini Contohnya Misalnya Pada Guru Juga Guru Alhamdulillah Guru Guru Kita Itu Ada Istilahnya Dengan Guru Penggerak Kemudian Kegiatan Dengan Menggunakan Platform Merdeka Mengajar Yang Berbagi Praktik Baik Dan Sebagainya Dengan Guru Guru Komunitas Guru Guru Saling Berbagi Sehingga Konsep Merdeka Belajar Ini Bisa Berjalan Dan Saling Sharing Kendala Dan Sebagainya Bisa Teratasi Kemudian Juga Kalau Bicara Dengan Kami Dinas Pendidikan Apakah Kami Punya Kendala Ya Bukan Kendala Tetapi PR Bukan Istilahnya Kendala Ya PR Kami Itu Bagaimana Mengupgrade Mengupscaling Para guru Para Stakeholder Sehingga Program Merdeka Belajar Ini Tetap Harus Dijalankan Dan Memang Suatu Program Yang Memang Baik Dan Bermanfaat Karena Begitu Juga Bagaimana Dengan Siswa Orang Tua Tanggapan Bahkan Kalau Saya Lihat Orang Tua Walaupun Awalnya Rame Ya Mungkin Maksud Wah Kok Konsep Merdeka Belajar Tapi Sekarang Itu Bahkan Menikmati Bahkan Ternyata Mereka Mencari Sekolah Yang Istilah Sudah Menggunakan Kurikulum Merdeka Belum Bahkan Menjadikan Satu Grade Buat Sekolah Juga Padahal Ini Adalah Suatu Hal Yang Semua Sekolah Harus Menggunakan Kurikulum Merdeka Sebelum Kurikulum Merdeka Ada Kurikulum 2013 Ternyata Di levelan Masyarakat Mereka Berpikir Sekolah Yang Sudah Menjalankan Kurikulum Merdeka Itu Yang Lebih Baik Daripada Yang Belum Ini Perkembangan Yang Awalnya Mungkin Sempat Banyak Contra Dengan Belajar Apa Kayak Begini Dan Sebagainya Tapi Seiring Berjalan Ternyata Memang Dirasakan Manfaatnya Dan Anak Anak Sekarang Justru Karena Buat Mereka Sekolah Itu Memberikan Momen Memberikan Wadah Yang Agak Berbeda Seperti Yang Beberapa Tahun Lalu Dan Merdeka Belajar Ini Juga Tidak Terlalu Memberatkan Siswa Contoh Misalnya Ujian Juga Kalau SMK Itu Memang Sudah Tidak Ada Un Tapi Mereka Ada Uji Sertifikasi Kompetensi Dan Ini Pun Kami Dari PMD DKI Memberikan Fasilitas Biaya Semua Untuk Sertifikasi Yang tadi Disampaikan oleh Prof. Dinding Yaitu Sertifikasi Kompetensi Untuk Semua Siswa DKI Jakarta Negeri Dan Swasta Itu Setiap 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 Tahun Melalui LSP Lembaga Sertifikasi Profesi Yang P1 Yang Di sekolah Kemudian Ada Pusat Pelatihan P2 Dan Ini Full Dibiayai Dan Orang tua Tidak Pusing Lagi Berpikir Bagaimana Mencertifikasikan Karena Memang Sudah Difasilitasi Dan Kemudian Apalagi Kendalanya Begitu Yang Tadi Saya Sampaikan Begitu Kami Duduk Bareng Dengan Dinas Denaga Kerja Kenapa Anak Kami Di Perusahaan Tidak Diterima Ternyata Memang Ada Sisi Siswa Lulusan Itu Usianya Belum Sampai 18 tahun Yang Tadi Saya Sampaikan Bagaimana Terus Solusinya Mungkin Kita Kerjasama Dengan Pusat Latihan Latihan Memberikan Penguatan Kepada Siswa Penguatan Pelatihan Bahasa Kemudian Bisa Bekerjasama Dengan BLK Jadi Untuk Penguatan Sehingga Siswa Yang Memang Ingin Langsung Bekerja Walaupun Belum Masanya Tapi Mereka Dapat Pelatihan Dulu Begitu Waktunya Sudah 18 Tahun Sudah Bisa Langsung Bekerja Begitu Juga Dengan Perguruan Tinggi Yang Tadi Kita Sampaikan Juga Bahwa Konsep Fast Track Ini Kendalanya Sebenarnya Bukan Kendala Tapi Kita Duduk Bareng Bersama Antara SMK Kemudian Kami Untuk Mensinkronkan Kurikulum Sehingga Di saat Kurikulum Tersinkronkan Sehingga Standarnya Perguruan Tinggi Seperti Apa Kemudian SMK Kita Sudah Melakukan Apa Dan Dinas Pendidikan Juga Bisa Sehingga Fast Track Ini Bisa Berjalan Dan Sesuai Dengan Aturannya Lebih Terarah Lagi Kemudian Tadi Bicara Wira Usaha UMKM Di DKI Jakarta Itu Ada 370.000 UMKM Dan Ini Merupakan Satu Momen Dimana SMK Juga Karena Ada Ikonnya Wira Usaha Maka Perannya Dinas UMKM Ini Juga Bisa Membantu Sekolah Sekolah Yang Ada Di sekitarnya Lewat Sudin 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 Wilayahnya Ada Dinas UMKM Yang Bisa Membina Sekolah Untuk Anak Bergera Usaha Jadi Kalau Konsepnya Bicara Kendala Bukan Kendala Mungkin Kalau SMK Itu Tapi Tantangannya Jadi Dimana Kami Harus Istilahnya Kolaborasi Kerjasama Dengan Jejaring Dan sebagainya Sehingga Memang Goalnya Kami Yang tadi BMW Itu bisa Tercapai Yang tadi Harapan Kami Lulusannya Tidak Hanya 83% Terser Tadi Kami Kami Ingin Juga Meningkat Lebih Dari 83% Mudah Mudah 100% Tapi Memang Pak Harus Perlu Effort Istilahnya Semua Begerak Semua Harus Mau Tidak Tidak Istilah Kalau Saya Tidak Bisa Tapi Semua Harus Begerak Jadi Semua Lini Baik Guru Di Sekolah Kepala Sekolah Beserta Timnya Kemudian Juga Siswa Orang Tua Harus Karena Orang Tua Perannya Sangat Penting Dengan Konsep Sekolah Memberikan Pembelajaran Parenting Juga Kepada Orang Tua Kemudian Industri Sekarang Aware Sudah Industri Di DKI Jakarta Karena Support Dinas Perindustrian DKI Jakarta Yang Memang Memberikan Peluang Pada SMK Tentunya Dari Dudi Sendiri Juga Mereka Akan Menerima Manfaat Yang Lebih Kalau Misalnya Siswa SMK Sudah Disiapkan Dari Sekolah Dengan Baik Sesuai Dengan Standar Industri Sehingga Ketika Mereka Lulus Dan Masuk Industri Sudah Siap Pakai Kita Beralih Prof Didin Prof Kalau Melihat Apa Yang Disampaikan Oleh Bu Ernie Terkait Dengan Merdeka Belajar Di Perguruan Tinggi Tentunya Juga Sama Bagaimana Kesiapan Perguruan Tinggi Dalam Respon Perubahan Merdeka Belajar Silahkan Terima kasih Pak Yedi Memang Sama Pada Saat Awal Awal Diterapkannya Kurkul Merdeka Belajar Memang Banyak Kendala Tantangan Jadikan Peluang Akhirnya Tantangan Jadikan Peluang Perguruan Tinggi Itu kan Jelas Tidak Bisa Melepaskan Diri Dari Tridharma Perguruan Tinggi Jadi Kalau Bicara Tentang Pendidikan Pengajaran Itu Harus Ada Di Sini Kemudian Dia Harus Keluar Alhamdulillah Bapak Guna Dharma Dengan Peranan Teknologi Informasinya Cukuplah Banyak Sekali Yang Berminat Awal Bagaimana Mahasiswa Mengajar Ya Baik Tikat SD SMP SMA Kan Banyak Sekali Peminat Kemudian Juga Ada Pertukaran Para Mahasiswa Ini Dalam Langkah Merdeka Belajar Kemudian Banyak Sekali Yang Dimagang Di Perusahaan Apakah Itu Tiga Bulan Dan Tapi Kemudian Konversinya Biasanya Urusannya Antara Sekretaris Program Studi Dengan Kaprodi Dan Seterusnya Pengakuannya Kira-kira Setara Dengan Berapa SKS Karena Tidak Hanya Sekedar Lama Bagaimana Materi Yang Diajarkan Pada Dunia Usaha Dan Industri Supaya Nyambung Jadi Pengakuannya Dengan SKS Yang Disini Ini Menggantikan Matakulah Yang Mana Sekarang Alhamdulillah Sudah Berjalan Kemudian Juga Banyak Sekali Yang Sekarang Mereka Mereka Mahasiswa Memagang Di Tenopak Jadi Ada Konversi Sehingga Untuk Meringatkan Bu Rektor Mengatakan Kalau Seandainya Jumlah Mahasiswa Banyak Lalu Ini Diberbankan Kepada Perusahaan Dunia Usaha Dan Industri Mungkin Gak Cukup Makanya Mendatangkan Dunia Industri Ke Tenopak Supaya Mahasiswa Bisa Magang Di Tempat Tenopak Itu Sendiri Jadi Mengambil Bukan Mengharapkan Mendatangkan Dunia Usaha Dan Industri Di Tenopak Itu Sendiri Sehingga Dunia Teknologi Ini Akan Tempat Maju Kemudian Juga Kita Dikenal Dengan Relawan Pajak Sehingga Tiap Tahun Itu Banyak Sekali Dari KPP Pertama Dan Terus Minta Bantuan Para Mahasiswa Untuk Membantu Di Saat-saat Sekitar Januari Februari Maret Pada Saat Pelaporan Pajak Pendampingan Ini Juga Membantu Mereka Dan Ujungnya Kembali Bahwa Mahasiswa Dapat Suat Keterangan Pendamping Injasa SKPI Karena Portofolionya Di situ Para Mahasiswa Dia Semangat Setiap Ada Kegiatan Apapun Termasuk Di Dalam Dia Magang Di UGTV Begitu Ya Tidak Hanya UGTV Ada UG Radio Kemudian Ada Mega Suara Kemudian Ada Saka GTV Di Jogja Kemudian Ada Mega Suara Di Sukabumi Dan Ini Juga Tempat Tempat Magang Mereka Mereka Sehingga Para Mahasiswa Bisa Belajar Prodi Prodi Yang Bersesuaian Kemudian Gunadharma Jika memiliki Prodi Kewirausahaan Ini Ini Juga Sama Lebih Mudah Bekerja Dengan UMKM Dan Sehingga Mereka Bagaimana Membuat Website Bagaimana Memasarkan Produknya Sampai Bagaimana Membuat Produk Itu Sendiri Sehingga Mereka Bisa Belajar Malahan Bu Rektor Memberikan Stimulan Mulai Dari Kasih 10 Juta Dan Sebagian Harus Dia kembali Lagi Uang Bergulir Karena Ini Adalah Bentuknya Stimulan Supaya Mereka Juga Belajar Untuk Hal-hal Yang Sifatnya Mendorok Para Mahasiswa Itu Agar Mereka Tidak Hanya Mengandalkan Nanti Saya Mau Kerja Di Mana Tapi Dia Sudah Menciptakan Pekerjaan Dan Bisa Membuat Teman-temannya Karena Dengan Teknologi Berkolaborasi Orang Ekonomi Butuh IT Sehingga Ada Perlu Bahasa Sehingga Berkolaborasi Dari Berbagai Disi Ilmu Untuk Mengembangkan Dunia Pengetahuan Di Pada Kesempatan Yang Lalu Kami Juga Mendapatkan Ibah Matching Fun Prof Di Lombok Yang Mana Kami Berkolaborasi Dengan Dari IT Sistem Komputer Sistem Informasi Kemudian Pariwisata Desain Interior Dan Juga Ilmu Komunikasi Dan Lalu Kami Sebulan Di Lombok Untuk Membuat Apa Namanya Smart Smart Homestay Yang Ada Di Lombok Sebagai Tempat Penyangga Menyiapkan Untuk Pariwisata Di Lombok Dalam Satu Kesempatan Yang Lalu Pak Wapres Mengatakan Bahwa Perlu Adanya Inspirasi Kepada Para Generasi Muda Untuk Dapat Belajar Dan Berkarya Lebih Baik Kalau Terkait Dengan Inspirasi Inspirasi Seperti Apa Yang Harus Dioptimalkan Kepada Para Siswa Untuk Ibu Dan Mahasiswa Untuk Prof. Ridin Silahkan Terima kasih Pak Edi Kalau Bicara Inspirasi Untuk Siswa SMK Mereka Memang Sebenarnya Punya Cita-cita Yang Besar Banyak Sekali Yang Mereka Bisa Contoh Terutama Sebenarnya Yang Bisa Menginspirasi Siswa Itu Adalah Guru Karena Guru Adalah Ujung Tombaknya Langsung Bersentuhan Dengan Siswa Kalau Istilah Saya Dulu Dengan Guru Saya Itu My Teacher Is My Idol Jadi 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 Kami Memberikan Kesempatan Kepada Guru Mengupgrade Ilmunya Kemudian Juga Meningkatkan Skillnya Dengan Konsep Magang Di Industri Juga Jadi Magang Itu Tidak Hanya Pada Siswanya Saja Tapi Gurunya Juga Kemudian Bagaimana Guru Harus Upskilling Atau Reskilling Knowledge Kemudian Skillnya Juga Karena Jadi Siswa Itu Tidak Jauh-jauh Melihat Idola Itu Atau Yang Menjadi Inspirasi Itu Siapa Inspirasi Itu Guru Adalah Harusnya Suatu Inspirasi Buat Siswa Di Sekolah Dan Konsep Apa Yang Bisa Diberikan Oleh Seorang Guru Kepada Siswa Ini Merupakan Suatu Hal Yang Penting Karena Siswa Bisa Bahagia Bila Guru Memberikan Kesempatan Atau Memberikan Ruang Bahagia Tapi Siswa Juga Bisa Stress Atau Tertekan Bila Guru Menekan Juga Nah Ini Kami Ingin Siswa Belajar Di Sekolah Itu Dan Nyaman Kemudian Sesuai Dengan Minat Bakatnya Sehingga Siswa Bisa Mengembangkan Kreatifitasnya Dan Juga Bisa Berinovasi Bisa Berkarya Bersama Teman-temannya Jadilah Sekolah Itu Benar-benar Tempat Inspirasinya Siswa Dan Ruang Benar-benar Buat Ruang Belajar Mereka Sesuai Dengan Minat Bakatnya Sehingga Siswa Itu Benar-benar Memaknai Artis Sebuah Sekolah Dan Artis Sebuah Belajar Dengan Konsep Itu Semua Sehingga Istilahnya Kreatifitas Inovasi Dan Sebagainya Yang Diperlukan Itu Akan Terbentuk Dengan Sendirinya Karena Itu Habit Kebiasaan Kebiasaan Yang Baik Di sekolah Lingkungan Yang Baik Di sekolah Teman-teman Yang Baik Di sekolah Demikian Bapak Ibu Guru Yang Selalu Memberikan Kebahagiaan Dan Kenyamanan Siswa Belajar Itu Adalah Konsep Artinya Belajar Dari Inilah Kami Ingin Jadi Lulusan SMK Di DKI Jakarta Itu Secara Karakter Juga Otomatis Bisa Terbentuk Karena Memang Karakter Itu Yang Diutamakan Saat Ini Gimana Siswa Siswa Kita Itu Harus Dikuatkan Dengan Istilahnya Profil Pelajar Pancasila Sekarang P5 Sehingga Lulus Lulus Dari SMK Itu Mereka Sudah Dengan Istilah Ready to use Mau Kepanapun Kuliah Bekerjakah Melanjutkan Dan Ini Juga Berwirausaha Tadi Dan Ini Juga Merupakan Satu Inspirasi Jadilah Sekolah Tempat Inspirasinya Para Siswa Termasuk Bapak Ibu Gurunya Terima kasih Ibu Ernie Terakhir Jadi Bagaimana Perguruan Tinggi Menerima Siswa SMK Dan Memberikan Akselerasi Dalam Menyiapkan Sebuah Generasi Atau Menuju Generasi Mas Tahun 2045 Prof Sebenarnya Di Perguruan Tinggi Itu Mudah Karena Pada Saat Saya Memberikan Informasi Kepada Salon Masih Baru Saya Katakan Bahwa Di Perguruan Tinggi Belajarnya Berbeda Dengan Dunia SMK Dan SMA Jadi Jangan Sampai Mereka Itu Nunggu Dosen Tapi Harus Mencari Itu Kan Kreativitas Belum Lagi Ada Suatu Hibah Program Kreativitas Mahasiswa PKM Dan Alhamdulillah Gunadharma Tahun ini Termasuk Ranking Satu Di wilayah LLGD Wilayah Tiga Ranking Satu Artinya Apa Bahwa Kreativitas Mahasiswa Dan Dosen Karena Tidak Hanya Dosen Tapi Juga Di dalamnya Melibatkan Para Mahasiswa Alhamdulillah Tahun Ini Walaupun Jumlahnya Itu Belum Banyak Sesuai Dengan Harap Tapi Ranking Satu Itu Yang 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 Sehingga Membawa Dampak Bahwa Ini Sebagai Cambuk Untuk Memberikan Kreativitas Bagi Mahasiswa Yang Akan Datang Jadi Catatan Kemudian Yang Kedua Bahwa Mahasiswa Sebenarnya Dengan Adanya Portofoli Kreativitas Semangin Meningkat Karena Dia Sampai Begitu Lulus Dia Nggak Punya Aktivitas Apa Apa Semuanya Di monitor Yang Dia Melakukan Aktivitas Di luar Bisa Mendaftarkan Yang Ada Di dalam Secara Otomatis Dia Masuk Ke Dalam Kemudian Juga Dosen Sampai Sama Adanya Beban Dosen BKD Itu Berarti Dia Juga Harus Memberikan Kontribusi Tidak Hanya Mengajar Kalau Dulu Ibaratnya Hanya Mengajar Meliti Tidak Ada Publikasi Sekarang Ditanya Publikasinya Yang Mana Jadi Harus Diberikan Termasuk Di dalamnya Sekarang Dosen Juga Harus Memenangkan Hibah Dan Alhamdulillah Guna Dharma Ini Salah Aktivitas Yang Sekarang Ini Dipercaya Menjadi Salah Satu Bukan Salah Satu Manager Untuk Project Manager Officer Nah Ini Juga Salah Satu Bentuk Kepedulian Bentuk Kepercayaan Dari Kementerian Pendidikan Kementerian Kementerian Diktir Memberikan Kesempatan Kepada Guna Dharma Untuk Mengelola Yang Cukup Besar Karena Melibatkan Semua Perguruan Tinggi Yang Ada Di Indonesia Mudah Mudah Kreativitas Ini Bertambah Tidak Hanya Tadi Dikalahkan Kita Bagaimana Menyentuh Perguruan Tinggi Yang Lain Yang Tadi Tersentuh Agar Perguruan Tinggi Yang Lain Pun Bisa Bersentuh Baik Terima kasih Prof. Didin Dan Bu Erni Ini Tentu Diskusinya Akan Lebih Panjang Lagi Tapi Karena Waktu Juga Para Pemirsa Yang Tentunya Kita Tidak Bisa Teruskan Diskusi Kita Walaupun Ini Sudah Makin Menarik Bu Erni Dan Prof. Didin Namun Demikian Pemirsa Seiring Dengan Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun Ini Jadi Harapannya Mari Kita Berkomitmen Bergerak Bersama Mendorong Merdeka Belajar Dan Memastikan Bahwa Pendidikan Tetap Menjadi Prioritas Utama Dalam Pembangunan Bangsa Dengan Semangat Bergerak Bersama Lanjutkan Merdeka Belajar Mari Berkembang Jadikanlah Pendidikan Sebagai Alat Untuk Meraih Mimpi Dan Mengubah Dunia Selamat Hari Pendidikan Nasional Sekali lagi Terima kasih Prof. Didin Dan Bu Erni Yang Sudah Berkenan Menemani Kita Dalam Program Ruang Sekolah Esklusif Pada Sore Hari Ini Kita Akan Berjumpa Kembali Dalam Program Acara Ruang Sekolah Dengan Narasumber Yang Lain Yang Inspiratif Dengan Tema Yang Attlee Dari Tema B Tema Tema B Tema 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton